Intro Satu resikrim portres Batubara berhasil menangkap pelaku Jambret setelah menghilang selama 10 hari. Petugas terpaksa melumpuhkan pelaku dengan timah panas karena saat akan ditangkap mencoba untuk melatikan diri. Pelaku ditangkap di sebuah warung milik warga di Dusun 2, Desa Bangun Sari, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara. Pelaku melakukan aksinya sendiri dengan mengendarai sepeda motor dengan nomor plat BK6115 UAB. Korban bernama Laila warga Desa Petatal saat itu lagi menunggu angkot di Jalinsum Desa Petatal. Saat menggunakan handphonenya, pelaku Yoga Handoko warga Desa Bangun Sari menyambar HP milik Laila dengan menggunakan tangan kirinya. Menurut pelaku, Yoga melihat korban lagi memegang HP di pinggir jalan. Pelaku pun tergiur untuk merampas handphone tersebut dan baru kali ini pelaku melakukan aksi jamretnya. Kapolres Batubara AKBP Robin Simatupang mengatakan personil reskrim yang sedang operasi Lilin Toba 2018 mendapat informasi dari warga. Petugas langsung meluncur ke lokasi pelaku berada. Pelaku berusaha kabur saat disergap petugas. Akhirnya polisi melakukan tembakan terukur pada bagian kakinya. Polkas Batubara berhasil mengamankan satu unit sepeda motor dan sebuah handphone. Kini pelaku dijerat dengan hukuman maksimal di atas lima tahun. Dalam operasi Lilin ini kita sudah tekankan untuk tidak ada terjadi tindak pidana ya. Khususnya curat, curas dan curanmor. Nah pada hari Rabu tanggal 15 Desember ya sekitar pukul 13 itu ada terjadi pencurian pemberatan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor. Nah korbannya seorang wanita ya perempuan karyawan Indomar ya di kecamatan Talawi kejadiannya. Tadi telah diketahuin kemudian dilakukan penangkapan ya pada hari Rabu sekitar pukul 01.30 ya 01.30. Dilakukan penangkapan ternyata setelah dilakukan pemeriksaan tersangka berinisial. Dan saat ditangkap dia melakukan perlawanan ya kemudian dilakukan tindakan terukur. Tersangka dijerat berapa selama terkenjara? Ya melanggar pasal 363 tentunya ya KUAP itu ancaman lima tahun ke atas. Dari Batu Batak, Sumatera Utara, Soleh PLK Tribalata TV, Salam Tribalata. Terima kasih telah menonton!